Pertama adalah nasihat kepada kaum pria Jangan berbuat dolim kepada seorang istri Kalau memang seorang laki-laki sudah tidak menghendakinya Maka jangan biarkan dia terkatung-katung Tidak diberi nafakah lahir dan nafakah batin Dolim dia Kejahatan pertama dilakukan oleh seorang suami Yang katanya keras kepala Akan tapi ternyata istrinya juga keras hati Na'udzubillah Karena keras hati itu keropos Sampai dia tercerembab dalam zina Makanya kami himbo kepada para wanita Jika tidak mampu dengan kesendirian Awas hati-hati jangan coba-coba dengan yang haram Kalau memang seorang suami tidak beri nafakah Tidak beri nafakah lahir dan batin Atau lahir saja Atau batin saja tanpa udur Maka seorang wanita boleh ngajukan cerai Kemudian bisa menikah dengan yang halal Kami ingatkan kepada semua wanita Pintu halal sangat mudah Jangan coba-coba yang haram Kalau seorang wanita mencoba yang haram Dia akan terhindakan Karena apa laki-laki yang mau haram dengannya pun Mungkin juga dengan seribu haram sudah biasa Dan seorang wanita yang sudah pernah berani haram sekali Maka mencoba dua tiga haram pun tidak akan berat baginya Karena yang rusak adalah imannya Kropos hatinya Maka jika seorang wanita sudah tidak mampu dengan kesendirianya Di saat ditinggal sang suami Dia bisa ngajukan ke mahkamah Minta cerai kemudian setelah itu menikah Coba dari awal dengan kecerdasan ini Daripada harus pacaran Kemudian sampai melakukan zina hamil Maka mungkin dari awal sudah terselesaikan problemnya Ngajukan ke mahkamah selesai Setelah dicerai masa idah selesai Kemudian menikah dengan Dengan orang yang disenanginya Yang perlu kami tekankan disini Takut kepada zina Takutlah kepada zina Hey hamba Allah Jangan coba-coba Na'udhu billah Jangan coba-coba Apalagi seorang wanita yang sudah punya suami Dia pun katanya suami dolem begitu Na'udhu billah Muhsan Dosanya besar-besar-besar Artinya jika ada seorang suami yang lakukan kesalahan Jangan dibaylas dengan kesalahan yang Kesalahan juga wahai para isteri Ada solusi yang baik Minta cerai Ngajukan ke mahkamah Diputuskan mahkamah cerai Nanti bisa menikah dengan Laki-laki yang ia sukai Tapi kalau sampai Mencoba-coba Mencoba-coba itu musibah besar Contoh Sebetulnya kemarin Madia sabar saja Di saat suami jauh Cuma gara-gara Kenal dengan laki-laki Mulai dirayu Mulai semakin renggang Dengan pasangannya Bahkan ini bisa terjadi Kepada suami istri yang normal pun Suami istri yang baik-baik Dengan suaminya Istri yang baik dengan suaminya Cuma karena dia Tidak hati-hati Coba-coba dia main api Lihat Ini perempuan Suaminya masalnya baik Cuma dia mulai Comunifikasi dengan lain Laki-laki lain Hatinya mulai terbagi Karena hatinya sudah terbagi Telah diberikan kepada orang lain Kepada suaminya mulai berkurang Lihat Sudah mulai tidak santun Tidak sempati Manusia rendah nanti pada akhirnya Perlu menjaga mata Menjaga mata Menjaga suatu yang mengatakan syahwat Jangan main-main Wabak istri Dan pernah kami sampaikan Ada seorang perempuan Melakukan zina Dengan seorang laki-laki Padahal laki-laki ini adalah Bukan orang terhormat Bukan ini Hanya seorang Yang tidak tahu dia Asal saja Orang mengantarkan suatu Dibilang berzina Padahal suaminya jauh lebih ganteng Bahkan suaminya jauh lebih perkasa Bahkan suaminya lebih sukses Karena apa? Syahwat Gelap mata Gelap iman Baik Kemudian Ini harus dibahas pada Oleh para wanita Semuanya Hati-hati Jangan main-main Usan syahwat Jangan guyonan Karena syahwat itu adalah Syahwat itu adalah Bisa menarik Biarpun tidak terlihat Whatsapp pun bisa menjadikan Orang bergetar Menjadikan orang Sampai seorang perempuan Ngadu Iya bu ya Saya kalau WA dengan laki-laki itu Kenapa kok sampai Saya bangkit syahwat saya Sampai ini terjadi pada saya Bukan Saya WA WA suami saya Biasa saja Ini bahaya Harus kau stop Kalau dituruti Menjadikan kepada pasangan Menjadi tidak indah lagi Baik ini sampai Kejadiannya Merantau Na'udhu billah Setan berhasil Menjurus Menjurumuskan suami Untuk menjadi suami yang Dholim Ternyata Sang syetan pun Tidak mau yang masuk neraka Hanya suaminya saja Istrinya pun ingin diseret Akhirnya apa Dibangkitkan syahwatnya Dirantau Akhirnya melakukan zina Karena tiba setan Apas hati-hati Bintu halal mudah Bintu halal mudah dibuka Awas hati-hati Hei Mbak Allah Jangan coba-coba Urusan zina Yang berani zina sekali Akan mudah melakukan Dua, tiga, empat Karena sudah melakukan Yang haram Hatinya keras Pintu halal Halal Ada pun yang telah bertanya Maka karena dia adalah Sebetulnya masih ada ikatan Dengan sang suami Kemudian ada kandungan Di dalam perutnya Maka sang suami Harus menafikannya dulu Menafikan bahasanya Itu bukan dari anakku Seperti kasus selian Nah, kasus selian Sudah terbukti Pengakuan dari istri Berzina dan sebagainya Walaupun dites nanti Adalah tentu Adalah bukan dari Dari sang suami Tapi ini harus dinafikan dulu Ditiadakan dulu Sebab kalau belum Ditiadakan Karena apa? Belum dinafikan Maka Belum dinafikan Nafikan belum ditolak Sang suami harus mengatakan Itu bukan anakku Ini babelian Di depan mahkamah Disaksikan oleh beberapa orang Bahasa itu bukan dari anakku Bahasa ini Seperti itu Kalau tidak Maka Anaknya akan dinisbatkan kepada Laki-laki tersebut Karena apa? Itu masih suaminya Selagi masih dinisbatkan Maka iddahnya Iddah sampai melahirkan Iddahnya sampai Melahirkan Jadi seperti itu Jadi tidak bisa Dan harus selesai Masa iddahnya Kalau memang belum Dinafikan Harus dinafikan Urutannya begitu Anda datang kepada ulama Pasti mengerti nanti Urutannya dinafikan dulu Kalau memang ada pengakuan dari istri Dan tidaknya ada sangat-sangat hati-hati Rapi Jangan sampai di obral Kesana kemari Kasian Karena ini akan berzina Berzina di saat punya suami Ini adalah bahaya rendah sekali Makanya nanti harus Berhubungan dengan ulama-ulama Tinggal rumahnya di mana Komunikasi khusus Nanti akan diselesaikan Masalah liannya Yang penting terbukti Bukan anaknya Kemudian setelah itu Diurus suratnya Bahasanya surat perceraian Atau di dalam KUA Apakah ada surat lian Seperti apa Kalau ada ambil lian Lian bahasanya Ini adalah bukan suaminya Bukan istrinya Dan anak bukan dari rahimnya Bukan dari perutnya Seperti itu Kalau begitu nanti Iddahnya bukan iddah hamil Iddahnya bukan iddah hamil Karena hamilnya adalah Bukan dari sang suami Jadi selagi belum dinafikan Maka iddahnya adalah Iddah melahirkan Kita kan Iddah bah Melahirkan Nah seperti itu Jadi semua Yang menikah Selagi Masa iddah Belum selesai Maka nikahnya Tidak sah Kepada yang bertanya Sampaikan kepada yang bersangkutan Untuk segera diselesaikan Ada caranya Kalau ternyata nanti Bimbang bingung Bisa datang nanti Kecerbon Nanti akan Bicara Tentunya tidak banyak yang tahu Akan diselesaikan Dengan baik Jangan sampai membiarkan Dan jangan berusaha dulu Dengan mohon maaf Laki-laki yang Menzinainya Karena masih Pernikahannya tidak sah Itu adalah Berzinaan Tidak boleh Jadi takut Karena mungkin beliau Menyampaikan kepada anda Berarti ada kesadaran Dari wanita tersebut Bimbing dia Wanita tersebut Untuk tobat Jadi jangan dibiarkan begitu Tidak boleh berkumpul dulu Karena memang belum Derselesaikan urusannya Harus dipastikan Selesai masa iddah Baru nanti boleh dinikahkan Semua pernikahan di masa iddah Seperti pernikahan Di atas pernikahan Masih punya suami Kok nikah Seperti itu Jadi tidak sah Nunggu masa iddahnya selesai Ini saja Mohon diselesaikan dengan cepat Dan yang lebih terpenting adalah Nasihat tadi Semua harus hati-hati Urusan naf Urusan syahwat Urusan nafsu Urusan perzinaan Semoga Allah menjauhkan kita Dari zina Menjaga kehormatan kita Kemuliaan kita semuanya Wallahu'alam bisawal Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W.